Intro Periuk graba yang tertata rapi ini bukan berisi gudeg apalagi sayuran. Barang yang ditempatkan bertingkat-tingkat ini adalah serang tawon lanceng. Wahannya berbeda yang madu lanceng. Madu yang dikenal mahal karena besaran manfaatnya bagi kesehatan. Menurut Habidi, sang peternak, usaha madu lanceng dipilih karena relatif lebih aman dipelihara di sekitar rumah. Lanceng ini tidak punya kebiasaan menyengat seperti lebah madu lainnya. Selain itu secara hasil, memelihara tawon lanceng juga lebih menguntungkan karena madu lanceng dihargai lebih mahal. Dalam proses pemeliharaan, setiap satu sarang ini bisa menghasilkan 1 hingga 4 botol madu berukuran sekitar 140 ml. Dan hasilnya, setiap satu botol madu lanceng dijual ke pasaran seharga 125 ribu rupiah. Jika dirata-rata, satu bulan Habidi bisa menjual 120-an botol madu lanceng dengan omsek 12 juta per bulan. Madu lanceng sendiri memiliki cita rasa sedikit berbeda dengan madu lebah biasa pada umumnya. Selain lebih pekat, madu lanceng merupakan campuran rasa manis dan cenderung asam. Habidi sendiri saat ini memiliki lebih dari 800 sarang yang bisa dipanen secara bergantian. Terima kasih telah menonton!